Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe di channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Oke thank you Udah subscribe Sampai jumpa Matahari semakin terik Semakin terik Nah kita akan bikin minuman Ayo dong kita bikin Yang ini ya Oke kita siapin dua kali ya Ya dua Oke Nanti buat Mami Ola sama Om Mais kan Ya kita bikinin Ini ada rumput laut Oke Ini apa sih namanya Leci Ini ada biji selasih Nanta de koko Nanta de koko Sirupnya boleh hijau, boleh merah, boleh kuning Bebas ya Bebas Susu kental manis Oke Jadi bikinnya gimana Mama Dona Sandoknya mana ya Ini ini sandok Oh iya Oke Yaudah Vega bikin sendiri Oke Selain dengan ini Aku bikin sendiri Selain dengan kreasi ya Iya Oke Ada selain ini Aduh Mumput laut Aduh mumput lautnya banyak banget Aduh 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 imut banget sih Imut banget sih Aduh Aduh cantik sekali Nanta de koko nya Aduh Aduh aku suka ini nih Ini apa namanya Leci Aku suka leci Aku leci nya mau 3A Oke Nih tuh Tinggal dicampur-campur aja gini Gampang kan Oke Kalau aku es batunya sedikit lah Kebetulan Kan lagi binjel Eh gak nih Buat omes Omes es batunya Mesti banyak katanya Oh gitu Nah terus ini Pakai susu kental Oke Susu manis kental Susu kental manis Susu kental manis Ini secukupnya Morning babe Ini aku lagi buat ini Buat kamu nih Tuh Ini buat mami Tadi aku ngeliatin Sambil baca koran ini Iya dong Eh ada berita apa Emang gitu Ini nih Ada peraturan baru nih Kan dari dulu Emang pernah didengungkan Tapi sekarang Setiap hari juga Negara Indonesia ini Banyak sekali Peraturan baru Permunculan Tapi bagus Yang ini Yang ini apa Ini tentang KIA KIA Oh KIA Identitas anak Jadi kayak KTP Tapi buat anak-anak Oke Dari 0 sampai 17 tahun Ah itu sih Aku udah tau Dari kapan-kapan tau Dan sudah aku ini Sudah aku praktekkan Dalam hidupku Masa sih Iya Coba-coba bacain Ada apa Makanya nih katanya ya Dari Permendagri terbaru ini 0 sampai 5 tahun Dia ada dua bagian nih 0 sampai 5 tahun Sama 5 sampai 17 tahun Jadi banyak kepentingannya Banyak keuntungannya Keuntungannya Punya KIA itu ya Iya Apa aja Pertama selain ada akte Kan akte gede banget ya Gak bisa dibawa kemana-mana Betul-betul Jadi kalau KIA ini Bisa dibawa kemana-mana Menghindari penculikan Kriminalitas lah intinya Sama kayak kejadian-kejadian Kayak kemarin tuh Ingat gak Yang anaknya dilaporkan hilang Bahkan anaknya siapa Jadi semuanya pada bingung Ini anak siapa Kalau udah ada KIA Soalnya persyaratannya adalah Gampang sekali Kartu keluarga Yang asli Terus Akte kelahiran Akte kelahiran Iya Surat nikah ibu bapak Nah surat nikah dan KTP orang tua Jadi kan udah jelas Jelas Jadi pertama Kalau pun mau adopsi Mungkin nanti ada peraturannya lagi Gitu Kebetulan anak aku itu Pada tahun lalu Tanggal 1 Eh 2 3 Mei itu ulang tahun yang ke-17 Seminggu kemudian Bikin lah Aku langsung bikin KTP Karena kan harus bikin SIM Aku bikin 17 Aku kasih dia KTP Aku kasih SIM Sekalian mobil Waduh Pewah banget Men Oh ya mobilnya gak boleh Angkatlah aku jadi anak Aku pengen jadi anak Tapi emang bener Aku tuh selalu dari anak pertama Dari anak pertama juga gitu Pokoknya KTP itu nomor 1 Untuk anak-anak aku gitu loh 17 tahun langsung punya KTP Mobilnya apa? Mobilnya? Bak Mobil bak Jadi yang di pinggir jalan disewakan Iya Jadi dari kecil tuh udah mau berusaha Usaha Luar biasa Jadi gitu ya Ini apa Ini aku udah bikin ini Ya ini buat memiolen Kamu buat yang deomes Coba rasakan Yang dari dia Coba rasain ya Coba rasakan Kesannya apa gitu Coba rasakan Coba rasakan Kalau aku malah lagi bingung nih Mama Dona Kan Raska Itu kan mau masuk SD Terus temen-temen aku tuh pada bilang Mereka tuh pada Mendingan homeschooling Karena orang tuanya kan lebih bisa Ngejagain anaknya Lalu juga lebih eksklusif Dan lain-lain Sedangkan Anakku tuh tipenya yang senang bersosialisasi Jadi aku bingung Masukin sekolah kemana Formal atau homeschooling Kalau aku Homeschooling Karena pengalaman aku Anak aku yang Anak aku SD SD biasa Sampai kelas 6 Kirun apa JJ? Yang JJ Masuk SMP Masuk SMP formal Sampai kelas 2 Begitu di kelas 2 Dia ada masalah Sama sekolahnya Lalu dia minta sama aku Minta keluar dari sekolah itu Minta ke homeschooling Akhirnya dia Masuklah homeschooling Ngambil 2 kelas Dalam 1 tahun Dan nilai-nilainya bagus Terus dia jadi lebih smart Jadi lebih berapa Berkreativitasnya lebih tinggi Terus udah gitu Pokoknya banyak sekali nilai-nilai positifnya Makanya aku setuju sekali sama homeschooling Tapi kalau kata aku Tapi begitu dia SMA Begitu lulus SMA Masuk Masuk sekolah formal lagi Karena dia tidak ingin ketinggalan masa-masa lulusan SMA yang klasik Indah gitu katanya Ya makanya kalau homeschooling nanti coret-coret sama siapa Coret-coretannya sendiri Coretin baju aku dong Kalau aku jadi murid homeschooling gini Eh lu kita coret-coret aja Lu coretin gue ya gitu loh Ya makanya Kalau menurut aku sih Kalau aku ya Enggak setujunya dimana Bukan masalah gak setuju Karena mungkin kan masalah mengembangkan kreativitas Sekarang banyak kok sekolah-sekolah yang provide ke situ Eh kamu jangan salah Homeschooling itu setiap bulan Aku semakin bingung Setiap bulan homeschooling itu ngadain outing keluar Jadi anak-anak praktek Benar Ke bank Ke mana lagi Ke pabrik Terus ke mana lagi Walaikum szurma Hai Mordi Hai Mami Ola sama siapa? Hai Ion filho Selamat malam Auntie anti seksi Ayo Auntie anti seksi dan omokelah Sini lah kalau banyak mungkin ngobrolnya sini yuk nih Sama Aaa Yon Gak ngomongin apa Pak Asi Kaya buat Mami Ola Tapi kotanya buat Sudah deh kacang Berpart terbaru duluan ya Yes Kita lagi ngomongin soal homeschooling Enak ada jelinya, aku suka. Oh ngomongin homeschooling, eh pas banget ya Sasa kalo gak salah homeschooling kan? Iya dong, aku juga homeschooling. Tuh, ya pas banget nih aku lagi bingung banget. Soalnya kita bukan ujuk-ujuk bingung soal sekolah formal ataupun homeschooling. Tapi kita bingung gitu harus sekolahin anak, itu kan pengennya yang terbaik kan. Emang kalo Vega apa? Setuju homeschooling atau enggak? Aku sih sebenernya lebih ke formal. Aku setuju. Kalo Mbak Dona? Setuju apa? Kita formal nih. Kalo homeschooling itu ya, kebayang gak? Gak ngerasain namanya dikejar-kejar jam masuk sekolah. Tuh, bener. Gak ngerasain ketemu saat pam terus dimarahi. Siapa bilang homeschooling, anak aku itu homeschooling dalam satu minggu itu tiga kali ke sekolah. Tiga hari, empat hari. Kalau begitu, ngapain homeschooling? Udah aja schooling. Aku masih galau antara homeschooling dan schooling. Aku sih setuju homeschooling. Ya anak kamu homeschooling. Gini, 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 gini. Gini, kamu kasih tau dulu pengalaman kamu di homeschooling. Nanti kita kan tau tuh. Ya, menurut kamu emang keuntungannya apa sih? Jadi gini, alesan aku ambil homeschooling itu. Kamu umurnya berapa? 12. Sekarang kelas berapa? Kelas ekselerasi. Nah, kan aku bilang apa? Sama, anak aku juga dua kak. Dua, dua, dua kelas. Berarti kalau formal kelas berapa? Kalau formal aku kelas 1 SMP. Oh, 12 tahun kelas 1 SMP. Nah, jadi kenapa kamu homeschooling? Alesan aku ambil homeschooling itu kan karena ada jadwal di luar sekolah. Nah, aku waktu itu pernah cobain sekolah formal. Terus? Baru dua kalimat aja udah keliatan kalau dia itu cerdas dan semangat. Iya dong. Sama aja kalau cerdas dan semangat mau sekolah dimanapun. Ntar dulu. Biar dia omongin. Tapi kalau sekolah formal itu kayaknya jadwalnya tuh gak masuk. Jadi aku sering kayak bolos gitu. Atau gimana. Tapi aku ambil homeschooling itu dari kelas 4 SD. Oke. Jadi udah 6 tahun dong. Iya. Kurang lebih kali ya. Terus abis itu aku homeschooling aku rasa cocok. Akhirnya aku sampai sekarang. Emang kelebihannya apa aja kalau homeschooling? Nah. Kalau buat kamu ini sebagai. Iya. Kalau kita kan orang tuanya. Iya. Kalau anaknya nih gimana? Sekolahnya nih. Sekolahnya nih. Aku ngerasa nyaman. Terus abis itu masuknya seminggu cuma 3 kali kan. Terus pelajarannya menurut aku lebih susah dari pelajaran sekolah formal. Nah, kalau misalnya lebih susah kenapa ngambil homeschooling? Karena kan nyocokin sama jadwal aku. Oh gitu. Jadi mau gak mau harus ambil homeschooling. Anaknya seneng tantangan. Nah. Iya. Iya. Jadi dia bilang kan pelajarannya lebih sulit. Iya. Tapi nilai-nilai pelajaran anak aku itu. Kakak JJ itu. Nilainya tuh 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9. Tapi begitu dia pindah ke akademis. Ke formal. Nilainya ya begitu deh. Kau sebutin ntar dia marah lagi sama aku. Makanya. Mungkin beda-beda. Tapi kalau aku sih masih setuju sama sekolah biasa ya. Eh tapi anak aku ditawarin ras, kamu gak homeschooling? Ah bunda aku maunya home pimpa gitu. Oh home pimpa. Tentang lagi ya dulu. Satu kali lagi pertanyaan ya. Nah kan misalnya homeschooling itu berarti kan di rumah aja. Nah kamu kan gimana? Ada sekolah juga. Ada sekolah juga. Ya tapi pergaulannya gimana? Temenannya tuh. Temenannya kan kalau sekolah sebentar. Jadi kalau misalkan aku itu sekolahnya kayak mix gitu loh. Aku bisa daten. Mix. Berarti kamu yang suka gini begini ya? Iya. Oh kamu ngomongin suami kamu ya? Hei. Ini ngomongin dua. Minum dua. Minum dua. Jadi gini kak.